300 ribu ton beras miskin atau raskin disalurkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kelangkaan beras. Penyaluran raskin juga untuk menstabilkan harga. Beberapa hari terakhir ini terjadi kelangkaan beras yang menyebabkan kenaikan harga sekitar 30%. Untuk menekan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat ini, pemerintah melalui badan urusan logistik atau bulog menyalurkan 300 ribu ton beras miskin atau raskin. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan terjadi kekurangan stok beras sebab bulog memiliki 1,4 juta ton beras. Apabila 300 ribu ton ini masih kurang, maka pemerintah akan menyalurkan kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini untuk mencegah oversupply saat panen raya pada April mendatang. Pemerintah berusaha mencegah agar saat panen raya tidak akan dikuasai beras impor sehingga harga beras jatuh. Upaya penjagaan beras impor masuk ini selain mencegah kedalatan pangan, juga untuk menjaga kesejahteraan petani. Sehingga produksi melimpah harus dibarengi dengan harga gabah relatif murah. 300 ribu ton, raskinnya. Dan kita ingin menjaga agar nantinya tidak ada oversupply pada saat panen. Oleh sebab itu, sekarang kita keluarkan. Terus, dan stok kita sekarang ini pada posisi yang sangat baik, 1,4 juta ton. Sementara itu, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menegaskan pemerintah menggelar operasi pasar untuk menekan harga. Pengawasan dilakukan secara ketat agar distribusi raskin sampai di pasar dengan harga yang telah ditentukan, yakni 7.400 rupiah. Operasi pasar terus yang dilakukan oleh Bulog melalui operasi pasar langsung supaya beras-beras ini yang ditentukan harganya oleh pemerintah bisa langsung diterima oleh masyarakat. Karena kalau lewat pasar yang food station ini ternyata tidak efektif. Beras menjadi isu hangat belakangan ini setelah Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menuding ada permainan mafia dibalik melonjaknya harga beras. Alasannya, sejak Desember 2014 hingga Januari 2019, Bulog telah menggelar operasi pasar dengan menggelontarkan 75.000 ton beras kepada pengelola pasar induk dengan harga gudang 6.800 rupiah per kilogram. Menurut Gobel, pedagang menjual dengan harga 7.400 rupiah per kilogram. Namun nyatanya, tidak ada pedagang yang menjual dengan harga itu. Nisya Migrati, Yanyur Rahmat Syah, Berita 1, Jakarta.